Dali emas setelah terakhir 1991 silam. Pelatih Garuda Muda Indra Safri saudara berharap momentum masuk final ini bisa kembali membangkitkan gairah sepak bola tanah air. Indra juga menambahkan tim asuhannya siap menghadapi siapapun lawannya selama kondisi mental dan fisik terjaga dengan baik. Kita tidak jadi, jadi keautomatisnya dan saya berharap momentum di SIGIP ini menjadi momentum kebangkitan untuk nanti kalau memang kami ditakdirkan bisa menjadi yang terbaik di SIGIP ini seperti yang disampaikan tadi. Bagaimana ini bisa menjadi penyemangat, menjadi momentum untuk PSSI atau untuk sepak bola ini bisa. Sementara orang tua Rizky Rido, Kapten Timnas U22 berharap Timnas Garuda Muda bisa meraih emas dalam laga final SIGIMS besok. Ayah Rizky Rido mengatakan dirinya kerap berkomunikasi dengan sang anak saat waktu luang selama gelaran SIGIMS untuk memberikan semangat. Kita lihat berdasarkan catatan perjalanan SIGIMS, Timnas Sepak Bola Indonesia baru dua kali ini meraih medali emas yaitu pada ajang SIGIMS di tahun 1987 dan 1991. Sementara untuk Timnas Sepak Bola Thailand sudah 16 kali meraih juara dan bawa pulang medali emas. Dan beberapa diantaranya ada pada ajang SIGIMS di tahun 1965, 1983 dan juga 2001 dan yang terakhir ada di tahun 2017. Nah pertanyaannya lalu seberapa besar peluang atau kan Timnas raih emas di babak final SIGIMS besok melawan Thailand? Kita akan tanyakan kepada mantan pemain Timnas SIGIMS 1591, Bambang Nurdiasya. Sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Kodi. Oke, seberapa besar sih Pak Bambang Kans Indonesia bisa menang meraih juara besok melawan Thailand? Saya pikir dengan penampilannya di adik kita ini dari babak pencian sampai semifinal, saya pikir peluangnya besar sekali dan memang kualitas atau materi pemain sekarang yang dimiliki Coach Indra Safri ini bagus sekali gitu. Menurut saya, ya kenapa tidak bisa gitu. Yang penting seperti Coach Indra Safri tadi, mental tetap terjaga. Karena biasanya pemain-pemain kita ini kalau ketemu Thailand seolah-olah ketemu setan gitu. Belum apa-apa, udah takut kalah. Padahal kalau rumpun ASEAN ini di SIGIMS sebetulnya satu sama lain tuh bisa saling menyakmalahkan gitu. Jadi besok, harapan saya, final itu, sudah Thailand itu sama saja sama Vietnam kemarin, bahkan mungkin Vietnam lebih kuat. Nah, secara mental itu yang harus ditanamkan ke anak-anak bahwa Thailand itu bukan tim super yang nggak bisa dikalahkan. Takut saya, ketika lawan Thailand itu mental, pemain tapi saya pikir nggak lah, anak-anaknya banyak pengalaman juga bermain di liga kita. Thailand bisa kita kalahkan kok. Oke, tapi waktu itu Pak Bambang kan juga di SIGIMS 1991 kan menang ya Indonesia ya melawan. Ya, kita menang di Finlandia. Nah, gimana waktu itu? Bisa menang? Ya, karena, begini mbak, jangan disamakan sama SIGIMS era kita. Kalau SIGIMS era kita itu kan yang main senior, mbak. Kalau ini under 20, under 20, seri kan. Maka senior SIGIMS waktu itu kita senior-senior yang main. Nah, ini kan anak-anak muda ini, maksud saya secara mentor harus siap. Secara mental harus dijaga terus. Sepanjang babak penyisian sampai semifinal itu mentalnya sudah bagus. Ya, sampai besok di final tetap dijaga itu mentalnya bahwa Thailand bukan siapa-siapa. Bisa kita kalahkan kok, gitu. Termasuk juga dengan mentalnya yang sudah teruji pada saat kemarin ya, di semifinal melawan Vietnam. Betul, betul sekali. Itu harus dijaga terus. Bahkan lawan Thailand karena final harus ditingkatkan secara mental. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Rumpun ASEAN ini sebetulnya satu sama lain bisa saling mengalahkan. Tergantung persiapan yang bagus, materi yang bermain saat ini. Pemain kita bagus sekali yang dimiliki ikut Indra Asafri ini. Materi tahun ini, SIGIMS tahun ini saya pikir bagus sekali. Selain fisik yang bagus, apa sih sebenarnya yang paling dan harus diwaspadai final besok melawan Thailand? Saya pikir kita tahu semua bahwa tim rata-rata mau Vietnam, mau Thailand itu walaupun usia muda. Itu cara mainnya diwasa sekali, mereka sabar, gitu kan. Dan mereka bisa keluar dari tekanan. Nah, itu pemain kita juga harus begitu. Jangan buru-buru juga kalau Thailand mungkin nanti agak rapat pertahanannya. Jangan gampang bola juga kita harus sabar juga. Seperti itu, jangan terus... Jangan sebegabah gitu ya? Artinya kalau kita pegang bola, jangan buru-buru cepat hilang bola. Atau cepat buru-buru mau ke depan, mau bikin gol. Harus sabar juga. Itu yang dimiliki talent Vietnam sebenarnya. Mereka lebih sabar, lebih berani memainkan bola. Anak-anak harus begitu juga, gitu. Oke, berarti artinya ada kemungkinan besok Indonesia menjadi juara melawan Thailand? Amin, amin. Mudah-mudahan ini yang ketiga. Sudah berapa puluh tahun ini kita nggak... Amin. Amin. Kita doakan, doa dari Pak Bambang, doa saya dan doa seluruh Indonesia juga. Terima kasih mantan pemain tim Nasi Games 1991, Pak Bambang Nurdiansyah. Setelah ini saudara kami punya informasi lainnya. Hanya di Kompas Petang, kebakaran rumah di Kerama Jati, Jakarta Limur. Satu lansia ditemukan meninggal dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!